Timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dalam laga krusial di Stadion Gelora Bungkarno Senayan pada 6 Juni pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Rondua Sauna Asia. Skuad Geruda di bawah asuhan pelatih Sintahyong meyakini mampu membungkam sekuas asuhan pelatih Irak di hadapan pabrik sendiri. Kemenangan menjadi harga mati demi menjaga peluang lolos keputaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil dari 4 laga. Unggul 4 poin dari Vietnam di tempat ketiga. Dari hasil ini, Indonesia hanya butuh satu kemenangan saja untuk bisa menjaga asa menuju Piala Dunia. Selain menjaga peluang lolos keputaran 3, laga ini juga menjadi misi balas dendam Timnas Garuda atas kekalahan telak 1-5 di pertandingan sebelumnya. Dari total 3 pertemuan, Timnas Indonesia tak pernah sekalipun meraih kemenangan. Dengan kedalaman skuad yang banyak diisi pemain-pemain di Aspora, diharapkan laga ini Indonesia mampu memutus tren buruk kalah bersuah Irak. Sebagai persiapan, para penggawa Garuda telah menjalani pemusatan latihan intensif selama beberapa hari terakhir. Termasuk pertandingan uji coba melawan Tanzania untuk menguji strategi dan kemampuan tim. Laga kali ini juga diprediksi bakal bertabur bintang. Sejumlah pemain Timnas Indonesia yang merumput di Eropa kembali akan menjadi andalan Shin Taehyung untuk menghadapi tim berjoluk Singa Mesopotamia ini. Nathan Joe Aon, Tom Haye, Rafael Strike, Ivar Jenner, dan Ratnar Oratmangun. Jay Itzis yang baru saja sukses membawa timnya Venezia FC promosi ke Serie A Italia. Kembali dipercaya coach Shin untuk memperkuat skuad Garuda. Bermain di hadapan publik sendiri menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter diakini mampu membakar semangat untuk membungkam skuad asuhan sang juru taktik Jesus Kassas. Sementara itu jelang laga melawan Indonesia, Irak tidak menggelar pemusatan latihan maupun uji coba untuk dua kali pertandingan terakhir Group F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut lantaran tim berjolukan Lion of Mesopotamia itu telah lolos ke putaran ketiga.